salam salam damai sejahtera buat kita oke pada video tutorial kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mencipta tanpa harus membuka file tapi harus diyakinkan dulu bahwa file tersebut untuk pengaturan ataupun setupnya itu sudah permanen jadi nanti tidak akan terjecer benar-benar valid oke contoh seperti ini ini sudah saya atur sedemikian rupa sehingga nanti setelah dicetak itu akan sesuai dengan harapan kita yang tadinya misalkan 7 halaman nah nanti setelah dicetak ya 7 halaman itu harapannya nah yang sering kita lakukan adalah seperti ini kita mencetak harus membuka filenya nah saya mengharapkan sekali untuk yang terjadi dan 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 yang terjadi yang mencetak tanpa membuka file itu lebih pas untuk file jenis tipe PDF PDF itu kan sudah permanen nah untuk Word Microsoft Word yaitu harus dipastikan dulu sudah benar-benar permanen ya nah contoh seperti ini nah ini kan sudah siap cetak sudah oke jadi nanti kita mencetak tanpa membuka file file sudah merasa yakin betul nah ini untuk file yang berekstensi Excel juga sama ya tapi saya mengharapkan sekali untuk yang bertipe ekstensi Excel lebih baik jangan dilakukan untuk mencetak tanpa membuka file nah untuk caranya ya cukup dibuka Windows Explorer kemudian dicari filenya kemudian klik kanan pilih print karena ini saya tidak terkoneksi dengan printer maka muncul tampilan dialog box seperti ini nah itu saja yang dapat saya sampaikan semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian atas perhatiannya di ucapkan banyak terima kasih sampai jumpa terima kasih telah menonton Terima kasih.